Akibat menjual tiket di atas tarif kewajaran kepada calon penumpang pesawat tujuan Wamena Yahukimo, Papua, dua calon tiket berhasil diamankan pihak kemanan Bandara Wamena, Papua. Unit penyelenggara Bandar Udara kelas 1 Wamena berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai calon tiket di Bandara Wamena minggu kemarin. Keduanya kedapatan menjual tiket dengan rute Wamena tujuan DKI Kabupaten Yahukimo kepada dua orang calon penumpang dengan harga satu tiket sebesar Rp 1.500.000. Padahal seharusnya harga normal sekitar Rp 755.000. Pelaksana harian Kepala UPBU Wamena Ferdinand Halatu mengungkapkan penangkapan kedua ketika ada dua orang calon penumpang dengan tujuan Wamena DKI ditawarkan tiket oleh calon dengan inisial DH dan RW. Namun mereka harus membayar dengan harga di atas ketidakwajaran. Melihat kondisi tersebut, calon penumpang langsung melapor ke posko pengaduan harga tiket yang dibentuk di Bandara Wamena dengan kepolisian sejak tanggal 26 Januari 2019 kemarin. Dan akhirnya pihak Bandara mendapatkan dua orang calon tersebut. Nah akhirnya kami coba untuk mendalami kami telusuri ternyata kami mendapatkan ada dua calon yang bermain harga tiket. Nah disini kami mencoba untuk mentelusuri secara mendalam apakah ini calon ini ada bermain dengan pihak-pihak RLN atau tidak. Sementara itu Kapolres Kabupaten J.Wijaya AKBP Tony Ananda Swadaya mengatakan calon yang berhasil diamankan pihak Bandara diduga terbukti sebagai pemain lama. Karena si pelaku sudah menjalankan praktek pencaloan tiket selama 10 tahun di Bandara Wamena. Saat ini kedua pelaku sudah ditahan di Polsek dan sedang dimintai keterangan untuk proses selanjutnya. Untuk kedua pelaku tersebut terancam hukuman pasal pemerasan. Bisa dikenakan pemerasan arah ke situ. Dia bisa dikatakan otak juga perantara juga karena dia bekerja di Bandara ini dia jual tiketnya sudah lebih dari 10 tahun perantara-antara. Dari Kabupaten J.Wijaya, Rizki Kontributor Ainews melaporkan.